Intro Halo prioritan semuanya, selamat bergabung dalam acara DigiUpFest 2021. Generasi digital Indonesia siap kejar masa depan. Silahkan duduk Eva. Halo, halo. Lihat media sosial, aktif di sosial media, pasti sudah tahu beberapa waktu yang lalu Eva dilamat oleh sang kekasih tentang persiapan pernikahan dan sebagainya. Kan dulu ada persiapan yang lebih serius lagi harus dipikirin. Kamu itu termasuk yang sudah memperhatikan tentang financial planning dan sebagainya? Iya sih sebenarnya menurut aku financial planning itu penting karena kita belajar lebih di control of your income, of your investment, of your spending. Tapi mungkin salah satu penasaran aku adalah I wish aku belajar itu way sooner. Kalau aku lihat nih sebenarnya sih karena pandemi ini lumayan banyak nih sekarang anak muda termasuk juga generasi-generasi yang baru kerja tuh mulai sadar, oh penting banget ya ternyata kita ngelola uang. Karena pandemi ini kan termasuk ngehit tuh bukan cuma soal kesehatan ya, tapi kesehatan keuangan tuh kayaknya ngehit banget gitu loh. Jadi pandemi ini tuh bener-bener ngehitnya tuh tiga hal. Mental health, financial health, sama physical health gitu. Self reward itu sendiri tuh sebenarnya punya hal baik kepada diri kita dan itu ada studinya. Jadi didukung oleh study tahun 2014 dari University of Reading ya di UK. itu mereka tuh bilang kalau self reward itu ternyata punya hubungan positif dengan motivasi seseorang. Jadi kalau dibilang ngerti gak sih kita membuat self reward atau memang mengalokasikan self reward jawabannya penting. Apalagi untuk kalau temen-temen yang kayak pekerjaannya tuh membutuhkan kreativitas ya kan. Makin tahun ke sekarang tuh kan skillnya dibutuhin beda-beda lagi ya. Sekarang kan kreativitas itu penting banget. Jadi kayak temen-temen kayak Shafilah, kayak Eva itu kan gitu banget kreativitas. Jadi self reward itu memang hal yang penting banget gitu loh dalam hidup kita. Tapi jangan sampai self reward itu membuat kita bangkrut. Terima kasih sudah menonton!